Al-Mawardi dalam kitab Al-Hakam Asurutaniyah menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemimpin adalah berasal dari suku Quraysh. Nah bagaimana nasib suku non-Quraysh di Madinah saat itu yaitu kaum Ansur yang perannya juga sangat luar biasa pada zaman tersebut. Lalu bagaimana pendapat ini dilihat dari perspektif pemikir lain seperti Ibn Holdun. Yuk kita simak penjelasan tentang syarat-syarat imamah atau syarat-syarat pemimpin menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hakam Asurutaniyah. Terima kasih telah menonton! Saya menunjukkan segmen The Great Thinker Corner yaitu tentang pemikiran sejumlah tokoh baik di dunia Islam maupun non-Islam. Nah Al-Mawardi sebelumnya sudah pernah saya bahas ya ada tiga video yang telah menjelaskan tentang pemikiran Al-Mawardi yang sekarang ini merupakan video yang keempat. Nah bagi yang belum menonton saya sertakan link video 1, 2, dan 3-nya di deskripsi di bawah supaya nyambung ya. Nah untuk video kali ini kita melanjutkan pemikiran Al-Mawardi tadi sudah saya singgung di awal yaitu tentang syarat-syarat menjadi imam atau pemimpin. Wa'amma ahlul imamah fashurut al-mu'atabara fihim sab'ah. Jadi syarat-syarat yang qualified yang dipegang oleh umum bahwa untuk menjadi ahlul imamah, dewan imamah, atau orang-orang yang berhak menjadi pemimpin. Nah pemimpin itu namanya ya bisa khalifah, bisa raja, dan lain sebagainya. Ya kalau sekarang mungkin presiden misalnya ya. Itu ada sab'ah, ada tujuh. Ahaduha al-adalatu ala syurutiha al-jami'ah. Yang paling pertama adalah keadilan. Ini luar biasa ya, Imam Mawardi ini menonjolkan aspek atau syarat yang paling pertama adalah adil. Ini adil ini kan salah satu sifat memang yang harus dimiliki pemimpin. Dan itu bukan hanya ada di kalangan Islam, tapi juga di kalangan agama-agama yang lain. Pemimpin adil, karena pemimpin yang adil itulah yang bisa memberikan kemakmuran, kejahteraan bagi rakyatnya. Pemimpin yang adil, itu luar biasa. Kalau misalnya memang ada. Karena itu adil ini dijadikan syarat yang pertama oleh Al-Mawardi. Ilmu, orang berilmu, punya ilmu pengetahuan yang cukup, yang memadai. Yang bisa membawanya untuk dia mengambil keputusan terhadap sebuah hukum. Ya Al-Mawardi sebagai seorang yang memang berkecimpung dalam dunia ini ya. Tahu betul bahwa sepantasnya jadi seorang imam, seorang pemimpin itu punya pengetahuan tentang itu. Ya tidak harus dia lulusan apa, lulusan apa. Tapi dia punya ilmu mengenai hal itu. Nah ini syarat yang ketiga sifatnya agak fisik ya. Salamatul Hawas. Jadi indranya itu ya apa namanya, sehat, sempurna. Pendengaran, penglihatan, lisan, pengucapan. Itu tidak ada kekurangan sehingga dia bisa menangani secara langsung ya persoalan-persoalan yang ada. Ya memang sifatnya fisik. Karena itu kan diletakannya ya nomor tiga ya. War-Rabi, ini juga masih bersifat fisik. Salamatul A'ba min naqsin yamna'u an istifa'il harukah wa sur'atin muhud. Juga sama, salamatul A'ba. Jadi organ-organ tubuhnya itu sehat. Tidak kekurangan. Min naqsin, tidak ada kekurangan ya. Yang bisa menghalanginya untuk bergerak secara cepat. Ya kalau misalnya kan anggota tubuhnya lengkap, maka dia bisa, pemimpin itu bisa bergerak cepat, bisa efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Kira-kira seperti itu ya. Wal-Khamis al-Ru'yu al-Mufdi ila siasati ru'iyah wa tadbiril mas'alih. Al-Ru'yu disini adalah pandangan atau wawasan. Jadi seorang pemimpin itu diharapkan punya wawasan yang bisa membawanya untuk apa? Siasati ru'iyah, bagaimana dia mengelola rakyat. Bagaimana mengatur rakyat. Wa tadbiril mas'alih juga mengatur kepentingan-kepentingan atau kemaslahatan umum. Jadi seorang pemimpin jangan sampai dia hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya. Memikirkan kepentingan partainya saja. Dia harus al-mas'alih, al-amah. Jadi memikirkan, mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum. Karena itu dia harus punya wawasan yang luas. Itu ya. Apa namanya yang nomor lima. Kemudian berikutnya. As-sadis as-saja'ah wa najedah al-mu'adiyah ila himayatil bidah wa jihadil adui. Nah ini, keberanian. Kekesatriaan. Sehingga bisa membawanya untuk himayatil bidah. Untuk menjaga negaranya, menjaga wilayahnya. Wajihad l'adu dan melawan musuh. Ya emang kontekstual banget ya. Pada saat itu situasinya, ya zaman kehilafahan kan Abbas Yaumaya itu kan penuh dengan konflik, pertentangan, bahkan peperangan. Maka seorang imam itu diharapkan punya keberanian, punya kekesatriaan untuk membela wilayahnya dan melawan musuh. Pemimpin yang berani pasti akan memotivasi anak buahnya, anggota-anggotanya untuk bergerak, berjuang bersama. Sekarang pun keberanian seperti tetap ada. Meskipun mungkin, kalau sekarang kan tantangannya ya tidak lagi peperangan fisik seperti zaman dahulu, tapi tetap tantangan sekarang kan terorisme dan lain sebagainya, ancaman-ancaman yang lain, narkoba, dan segala macam. Di sini perlu pemimpin yang berani. Yang berani ngambil risiko dan lain sebagainya. Nah ini karena itu diletakkan sebagai salah satu syarat pemimpin. Nah, sampailah kepada yang ketujuh. Nah ini yang di awal kita singgung. وَسَابِعْ النَّسَبْ وَهُوَ أَيَّكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ لِوُرُودٍ نَسْفِهِ وَنْإِقَادِ الْإِجِمُعَ عَيْلَيْهِ Nah yang ketujuh ini nasab, keturunan. Dari siapa keturunannya? أَيَّكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ Secara jelas, Al-Mawri menyebut harus dari keturunan Quraysh. Ini kan peristiwanya terjadi di Madinah ya. Apa namanya pergantian Nabi meninggalkan, kemudian penggantian Khalifah, pengganti Nabi itu kan di Madinah. Sementara di Madinah itu kaum Ansur yang ada, bukan kaum Quraysh. Quraysh kan kebanyakan dari Muhajirin, dari Mekah ya. Nah, وَلَاْتِبَارَوْ بِدِرَوْهِ نَشَذَفُ جُزَهَا فِي جَمِئٍّنَّاسِ Memang ada yang punya pandangan yang berbeda, yaitu diror. Diror pandangannya berbeda. Jadi dia tidak mengatakan harus dari Quraysh. Tapi, وَلَاْتِبَارَوْهِ Dan itu tapi tidak dianggap. Diror pendapat diror ini tidak dianggap. لِأَنَّ أَبَا بَكَرَ أَسْدِّقِ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ اِحْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَا الْأَنْصَرِ فِي دَبْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَيَعُوا سَعَدْ بِنْ عُبَادَهِ عَلَيْهَا بِكَوْرِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْأَئِمَةِ مِنْ قُرَيْشِ Nah, ini buktinya, kata Ibn Wadi, Abu Bakar itu ikhtajah. Punya hujah, punya argumen yang mematahkan pendapatnya kaum Ansor. Kaum Ansor itu saat itu mereka mau membayat Sa'ad bin Ubadah untuk menggantikan Nabi. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini bukan dari Quresh. Nah, makanya kemudian Abu Bakar berargumen, punya hujah untuk menolak keinginan kaum Ansor tersebut untuk membayat Sa'ad bin Ubadah. Dan Abu Bakar kemudian membacakan hadis Nabi Al-A'imah min Quresh, pemimpin itu dari Quresh. Lalu apa yang terjadi dengan kaum Ansor begitu mendengar Al-A'imah min Quresh? Nah, ini hebatnya kaum Ansor ya. Tidak ngotot. Mereka Fa'akla'u anitafarudi biha Fa'akla'u anitafarudi biha Mereka kemudian menarik diri mundur Anitafarudi. Tafarudi itu dari Tafaroda ya. Artinya begini. Kaum Ansor sebelumnya punya hak atau mengklaim bahwa mereka lah yang berhak menggantikan Nabi menjadi khalifah pengganti Nabi. Nabi wafat. Mereka yang berhak. Jadi mereka punya pendapat seperti itu. Punya klaim bahwa mereka lah yang berhak. Tapi begitu mendengar Al-A'imah min Quresh, seperti dikatakan Abu Bakar, mereka Akla'u anitafarudi. Mereka mundur dari klaim tersebut. Dengan kesadarannya ya. Wa roja'u anilmu syarokah fiha hinokolu min amir wa mingkum amir. Juga mereka menarik diri juga dari pandangan sebelumnya bahwa mereka berbagi. Sama-sama mendapatkan peran sebagai pemimpin Amir. Jadi dari kaum ansor iya dari muhajirin iya. Sama-sama. Jadi sama-sama mereka berhak menjadi pemimpin. Nah begitu mendengar Abu Bakar mereka juga mundur juga dari pendapat itu. Jadi mereka mundur dari pendapat bahwa mereka punya hak sebagai klaim bahwa mereka punya hak. Kemudian bahwa mereka bersama-sama dengan Quresh muhajirin untuk sama-sama menjadi amir juga mereka mundur. caranya tidak ngotot tasliman li riwayatihi wa tasddiqan li khobarihi ya ini sebagai kepatuhan dan pembenaran terhadap kalimat atau hadis itu. Nahnul Umaro wa'antumul wuzaro Nah ini mereka dengan kesadaran patuh kepada Nahnul Umaro bahwa kami adalah amirnya ini Quresh maksudnya ya wa'antumul wuzaro dan amsor adalah para wazirnya wa'akolan Nabi sallallahu wasallam qaddimu kureishan walata qaddamuha jadi dahulukan kaum Quresh Nah itulah yang kemudian dipegang pendapatnya dan semuanya ya tidak ada yang membantah limu nazifihi walakol limu khalif tidak ada yang menentang kaul tersebut ya Nah tentu ada banyak pertanyaan penjelasan kenapa harus Quresh ya kan sementara kaum ansor disitu itu mereka kan yang namanya juga ansor ya yang penolong tuan rumah dan seterusnya tapi kenapa kaum Quresh nah itu yang apa namanya beberapa pendapat salah satunya kalau kita menggunakan perspektif Ibnu Holdun ini sangat menarik ya jadi terasa logis kalau menggunakan perspektifnya Ibnu Holdun terutama tentang asobiah tentang solidaritas sosial jadi kalau kita meminjam pendapatnya Ibnu Holdun apa kepemimpinan itu diserahkan kepada kaum Quresh itu rasanya masuk akal karena apa karena kaum Quresh adalah suku yang terbesar yang paling solid yang paling kuat karena itu asobiahnya juga kuat maka sudah sepantasnya lah kalau mereka kemudian apa representasinya itu menjadi imam kalau kita menggunakan perspektif Ibnu Holdun terasa logis dan tampaknya memang di banyak negara di banyak kekuasaan ya suku-suku yang terbesar yang dominan itu biasanya mereka lah yang menjadi pemimpin artinya representasinya menjadi pimpinan meskipun itu tidak mesti ya tidak mesti ya tapi sebagian besar seperti itu nah kalau kita melihat syarat-syarat disini juga meskipun disebutkan Quresh tapi kalau kita lihat secara urutan Al-Mawardi itu menyebutkan yang pertama itu Al-Adalah keadilan adil jadi yang jauh lebih penting itu adil sebenarnya maka bisa bisa jadi bisa jadi ya bukan berasal dari suku yang terbesar di sebuah negara di sebuah wilayah tapi kalau kualifikasi individunya itu bagus adil pintar punya ilmu dan seterusnya ya bisa saja gitu ya kalau kita melihat dari sisi urutan tujuh syarat imamah ini baiklah teman-teman barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video yang keempat ini tentang kitab Alakam Asultuniyah mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat sampai bertemu kembali di video berikutnya tetap semangat